Ini saya datang pada Tuhan Memulai hidup saya Dalam peperangan Perjuangan dan pertandingan Ingat, waktu engkau telah Menjadi milik Tuhan, memiliki tanda Darah, air, dan roh, 2 Timotius 2 Ayat 19 berkata, sesungguhnya Menterai yang teguh itu adalah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya Yang punya tanda dari surga Adalah mereka yang punya tanda darah, air, dan roh Alkitab katakan ketika mereka Sudah punya tanda, berarti Tetapi dasar yang diletakkan Allah itu Teguh dan meterainya ialah Tuhan mengenal Siapa kepunyaannya, setiap orang yang menyebut Nama Tuhan tidak akan meninggalkan kejahatan Ada tiga tanda, ada tiga meterai Yang menjadi tanda, jadi meterai Dalam hidup kita, sehingga engkau Kita sudah menjadi milik Tuhan, sudah menjadi warga surga Tanda pertama darah Tanda kedua roh kudus, tanda ketiga adalah Tanda pertama darah Tanda kedua air, tanda ketiga Adalah roh kudus Tiga tanda ini adalah Tanda meterai buat kita Tanda darah itu tanda pertobatan Memetraikan kita dengan tanda milik Kepunyaan daripada Allah Efesius 1 ayat 7 berkata Oleh darah Yesus engkau Ditebus, oleh darah Yesus engkau Romani Maksudan, engkau dibenarkan Oleh darah Yesus kita dibenarkan Tanpa pendara Yesus Kita tidak akan diampuni Tapi ada pengakuan, ada pengampunan Jadi darah itu bersaksi bahwa Sesungguhnya kita telah mengalami pertobatan Dengan tanda darah yang mengampuni dosa kita Yang kedua adalah roh kudus Atau air dulu Air baptisan memetraikan kita menjadi Tanda kehidupan yang baru telah dimulai Dan roh kudus itu adalah tanda Kita hidup dalam tuntunan roh kudus Alkitab katakan roh kudus berdiam atas hidupmu Orang Kristen yang tidak punya roh kudus Bukan pengikut krisis Tanda ini merupakan meterai buat kita Sejak engkau punya tanda ini Maka hidupmu adalah pertandingan Keperangan, perjuangan setiap hari Itu yang saya alami Pertanyaannya Berjuangan dengan siapa? Bertanding dengan siapa? Berperang dengan siapa? Alkitab bilang apa? Sesungguhnya Lawan kita bukan melawan darah dan daging Tapi melawan pemerintah Penguasa Penghulu dunia gelap Rojak di udara Saat engkau menunjukkan di manusia baru Maka kita akan menghadapi Peperangan, perjuangan, pertandingan Dan lawan kita itu ada dua Yang pertama dari luar Kedua dari dalam Saudara dengar Kenapa banyak orang Kristen Dalam pertandingan hidupnya Peperangan hidupnya Kenapa dia mogok di tengah jalan Kenapa banyak yang jatuh Kenapa banyak yang keluar Kenapa banyak yang mundur Kenapa? Karena dia tidak mengalahkan yang dua ini Yang pertama dari luar Ephesus 6 ayat 12 Kedua Kalau Ephesus 6 ayat 12 Itu lawan kita dari luar Selama kita tidak membuka celah Dalam pikiran kita Perkataan kita Hati kita Maka dari luar tidak bisa masuk Dalam hidup kita Oke? Tapi yang paling sweet dikalahkan adalah Dari dalam Markus 7 ayat 21 Sebab yang dari dalam Yang menajiskan Coba lihat ayatnya Sebab dari dalam Dari hati orang timur Segala pikiran jahat Percabulan pencurian Pembunuhan Terus Persinan Keserakan Kejatan Kelicikan Hawa nafsu Iri hati Hujat Sombong Kebebalan Ini semua dari dalam Sudara Setan menguasai hidup kita Ciri-cirinya adalah Kita kemasukan setan itu adalah Jiwa kita mulai gonca Tapi kalau kita tengking Setan itu bisa keluar Tapi sombong Ini bisa tengking Iri hati ini boleh tengking Karena dari dalam Makanya Alkitab katakan Jenis ini tidak bisa diusir Kecuali doa Dan berpuasa Sudara tahu dengan kemuran Tuhan Saya berdoa berpuasa setiap hari Angel tahu Dari tahun 2000 Saya berdoa berpuasa setiap hari Buka tutup Sampai hari ini Sudah mau 24 tahun setiap hari Doa dan puasa Sejak bertobat tahun 1997 Tahun 2000 Saya Tuhan ajar berdoa dan berpuasa Tidak pernah makan siang Buka tutup Buka tutup Buka tutup Ini anak pernah berhenti Sampai hari ini Sudah 23 tahun Doa puasa Sudara Doa puasa itu bukan Supaya kita semakin super Bukan Doa puasa itu artinya Supaya kita berkurang-kurang Tuhan bertambah-tambah Kita semakin kecil Tuhan itu semakin besar Doa puasa ketundukan kita Bahwa kita membutuhkan Tuhan Setiap hari Setiap hari Setiap hari Saya tidak pernah pandai berkhutbah Tidak pernah pandai berbicara Tapi semua cuma karena roh Sudara Saya berkhutbah tidak mempersiapkan khutbah Tidak mempersiapkan khutbah Dorong-dorong bilang harus mempersiapkan Homoletikanya Pendahuluannya apa Isi khutbahnya apa Waktu masuk masa pandemi Tahun 2020 Saya bersama tim turun ke jalan Dalam penginjilan jalanan Dorong turun ke pasar-pasar Ke pusat-pusat kota Hampir semua pasar di sesutara Tongso-maso Bukan cuma sesutara Kok dorong pernah pergi ke lima provinsi Sesulawesi Penginjilan jalanan Pagi khutbah di pasar Malam khutbah di tengah kampung Pagi, siang, pagi, sore, pagi, sore Saya penghutbah tunggal Dari tahun 2020 Dari tahap 1 sampai hari ini Kami sudah tahap 589 Sudah 590 kali Turun ke jalan Sudara tahu Hikmat dari mana Kekuatan dari mana Semua dari Tuhan Semua kekuatan dari Tuhan Sudara tahu Jadi saya alami kehidupan ini Bapak beluru Itu proses demi proses Itu bukan gampang Sudara Kami 15 orang mantan premen bertobat 15 orang mantan premen bertobat Tahun pertama Masih berapi-api Tahun kedua masih berapi-api Tahun ketiga Sober asap-asap Sekarang kurang hitung Menjari Siapa yang berdiri Semua so lengser So embang semua Sudara Satu kali saya turun di kerumbasan Saya pernah juga keluar di umprat Sudara Universitas Perampatan Tapi Taman so ganti Disitu Dia sementara disitu Beminum dengan teman-teman Kau dia bilang Kawanku Wih Aduh Kenapa disitu Dia bilang Teruskan perjuanganmu Kita so kalah bertanding Padahal Tuhan pakai luar biasa Sudara Dia itu kurang bukan Tato Semua Tato Sudara Tuhan pakai luar biasa Tapi diproses oleh Tuhan Belum waktunya Dia kawin Dia kawin Sudara tahu Pekawin kemari Kau dia pemain tua Pemamak Gonggong pada dia tiap hari Karena masyarakat Apa kita Pekanak Karena cuma Penginjil Mudah Pekanak dari mana Dia Mantu Gonggong Dia pekanak Dia pekanak Gonggong pada dia Dia pekanak istri Sebukan penolong Sepenggonggong Dan penodong Nyenang tahan Dia digonggong Dekanak istri Dia tinggalkan pelayanan Sudara tahu Dia pelayanan Tuhan pakai luar biasa Dia tinggalkan pelayanan Karena proses uang Tidak mampu Dia masuk kerja Di tempat kerja DP Panyaki muncul Dia pancuridui Dapat tangga ulang Masuk penjara DP keluar penjara Kalau dia disudah impian Dari Pemamak Mantu Dibilang karena Gara-gara-gara Karena kita jadi begini Tapi so kalah bertanding Sudara tahu Teman juga Saya punya teman Peman juga sama saat Ketika proses masuk Dia hidup di dalam Tuhan Ketika proses jadi kosong Nyenang mampu Akhirnya balik ke dunia Saya juga dulu Waktu diproses begitu Sudara Saya waktu dua puasa Tiap hari sampai Sudah 23 tahun Itu dimulai Karena gak ada Mau makan pertama Sudara tahu Di sekretariat Orang tiga ini Sober tobat Tinggal di sekretariat Nyenang kerja So tinggalkan Itu dinas-dinas Kita bilang Pak kitab-kitab Taman dua Orang sober tobat Terang pehidup Tuhan yang atur Jadi malam hari pertama Nyenang mampu makan Gak ada yang mampu makan Jadi puasa Hari kedua Sudara tahu Gak ada mau makan lagi Tuh Ini sebenarnya begini Balai jongana di preman Balai jongana di dinas Perpajakan Kita teman-teman Belum begini Kak Aduh Bicara doi lu Tuhan Nyana Tetap Tuhan Mengurus Tuhan kehidupan So hari kedua Sudah di malam Sudara Hilema nafas Sudah yang mati Hari kedua ini Sudara Hari ketiga Sudah meraya Bajalang Sudara tahu Tapi teman-teman Begini Kak Sudah betul ini Kita bilang betul Tuhan ini Maksudnya apa Tetap Tuhan mau kasih makan Ketua orang Tapi surah bukan begini Shalomah sekali Tuhan mau kasih makan Ketua orang Ini namanya Iman radikal Sudara P jam tujuh malam So tiga hari Tiga malam Memang luar biasa Semua pusing Semua putar Tuh dunia Sudara Kita benyana Tetap kita percaya Tuhan kasih makan Ketua orang Eh betul Sudara P jam tujuh malam Tiba-tiba ada orang masuk Shalom Shalom Wih Dia pesalom Bukan tujuh liat Pemuka Lihat tujuh Dede bembeng Lihat tujuh Dede bembeng Betul Sudara Bayangkan Dari muka Dia itu Orang ini Bukan Bapak Tuhan Makanan di muka Dia pipa Di dapur Aduh Dari muka Di dapur Lama sekali Tuhan Sumber Raya Bajaran So lama Sekali Sudara tahu Tuhan Mau bicara Sosnya Tidak mati Sampai di dapur Tuhan Bicara Sudara tahu Pemakanan Peta buka Begini Doa pertama kali Doa yang dasyat Yang luar biasa Yang Tuhan Langsung dengar Bukan panjang Itu doa-tua Cuma Tuhan tahu Maksud kami Haleluya Cuma bilang Tuhan tahu Maksud hati kami Eh Dia pilih nama Bruri Munur ingin Sudara Kita bilang begini Kita mau tanya Bagaimana caranya Kok gak bisa Bapak Kanan Katanya Sudara tahu Dia akan tinggal Di pasar Di daerah Kanaan Dia petun dari auto Langsung Dia digerakkan Di rumah makam Karena biasanya Kita kalau bapak firman Pendahuluan Satu jam Baru kita Sampaikan Tiga hal Satu hal Satu jam Tiga hal Tiga jam Jadi turun semua Empat jam Disini Katakan amin Sudara Yang pasti Itulah proses saya Nanti lima tahun Kemudian Memasuki enam tahun Baru saya bisa melayani Melayani pun Bukan langsung Berkotba Bersaksi dulu Sekarang Baru dua tahun Banyak Hamba Tuhan Berkotba So Khotba Dimana Kita Teman Berkotba Di khotba Di penjara Dia bilang Bertobat Kalian Sebab Kalian Sudah dekat Ini minggu Dia berkotba Di penjara Minggu berikut Masuk penjara Dia bilang Bertobat Lekau Kenapa Sosini Bro Nentau Ada berkotba Ada Ada pancuri Orang Pebini Sudara Dorang lapor Di polisi Masuk penjara Sekarang Orang banyak Berkotba Belum alami proses So Nenimbar So Bersaksi Dimana Ketika Setang Serang Mudung Sudara Tau Ya Hati-hati Di akhir Zaman Ini Semua Menjadi Mudah Memang Tuhan Bisa Pakai Ayam Tuhan Bisa Pakai Batu Orang Bisa Bertobat Tetapi Dalam Urusan Pelayanan Untuk Menjadi Petarang Dalam Pelayanan Jadi Penghut Alat Tuhan Bukan Asal Jadi Harus Proses Membentukan Karena Yang Itu Saya Sudah Alami Dulu Contoh Saya Memberkutbah Tentang Israel Oh Israel Itu Tempatnya Kita Tak Pernah Pinggi Orang Bilang Israel Kalau Disitu Begini Orang Cuma Bilang Tapi Kalau Kita Duduk Itu Israel Kita Pernah Pergi Nah Berarti Kita Bisa Bilang Israel Itu Tempatnya Seperti Ini Saya Memang Lama Di Israel Menuduk Israel Tapi Israel Di Karung Basah Ya Oke Hari Ini Kita Punya Tema Iman Yang Tidak Tergoncangkan Iman Yang Teguh Oke Saudara Kalau Iman Itu Kita Lihat Iman Tuhan Dulu Ibrani 11 Ayat 1 Iman Adalah Dasar Dari Segala Sesuatu Yang Kita Harapkan Dan Bukti Dari Segala Sesuatu Yang Tidak Kita Lihat Oke Itu Tentang Iman Roma 14 Ayat 23 B Dan Segala Sesuatu Yang Tidak Berdasarkan Iman Adalah Dosa Kita Hidup Pusat Hidup Kita Koneksi Kita Ada Dalam Iman Perhatikan Baik-baik Iman Itu Satu Kepada Yesus Tuhan Tetapi Ada DP Tetapi Orang Bertobat 5 Tahun Dan Orang Bertobat 10 Tahun Kapasitas Imannya Berbeda Setuju Katakan Amin Kenapa Saya bilang Berbeda Orang Yang Bertobat 10 Tahun Dan Imannya Itu Atau Proses Hidup Yang Dia Alami Itu Matang Berarti Imannya Itu Beda Kualitasnya Dengan Orang Yang Bertobat 5 Tahun Kenapa Orang Yang Bertobat 5 Tahun Itu Belum Mengalami Proses Pembentukan Yang Dialami Oleh Orang Yang Bertobat 10 Tahun Asalkan Orang Yang Bertobat 10 Tahun Itu Matang Pertobatannya Dia Betul-betul Mengikuti Kehendak Daripada Tuhan Tapi Beda Orang Bertobat 5 Tahun Dengan Proses Pembentukan Yang Matang Dan 10 Tahun Yang Hidupnya On Off Mantat Tengah Beda Difikulitas Iman Sudara Jadi Kita Mesti Lihat Dulu Iman Pribadi Kita Contoh Sudara Ya Di dalam Hidup Kita Ini Yang Perlu Kita Tahu Itu Adalah Proses Hidup Yang Kita Alami Itu Menentukan Kapasitas Iman Sudah Seperti Apa Contoh Untuk Menguji Kualitas Iman Seseorang Apakah Imannya Itu Tidak Goyah Tidak Mudah Goyah Itu Diukur Dari Mana Diukur Dari Mana Jadi Bukan Langsung Beriman Iman Sepuat Iman Kita Ini Perlu Dibentuk Diproses Jadi Menentukan Iman Seseorang Itu Ditentukan Oleh Apa Yang Pertama Sudah Berapa Lama Kita Mengalami Proses Pembentukan Dari Tuhan Itu Menentukan Kualitas Iman Kita Amin Sudara Kalau Kuali Hidup Kita Itu Dalam Proses Pembentukan Iman Kita Masih Dikitung Bulan Masih Dibah Lima Tahun Itu Masih Mudah Iman Saudara Itu Kalau Pembentukan Lama Proses Itu Masih Mudah Itu Belum Mengalami Proses Pembentukan Iman Radikal Karena Masih Panjang Proses Kita Jadi Untuk Menentukan Kualitas Iman Kita Tetap Kuat Dan Teguh Itu Dilihat Dari Sudah Berapa Lama Kita Mengalami Proses Pembentukan Dari Tuhan Katakan Amin Yang Kedua Untuk Melihat Kualitas Iman Seseorang Itu Berkualitas Surga Berkualitas Kuat Dan Tidak Pernah Goya Itu Adalah Sudah Seberapa Cepat Kita Menyelesaikan Masalah Kita Seberapa Cepat Kalau Kita Punya Masalah Cepat Kita Selesaikan Berarti Kualitas Iman Kita Betul Iman Yang Dewasa Jangan Selesaikan Masalah Biar Waktu Yang Menyelesaikan Simpan Sesuatu Tidak Bisa Ada Masalah Harus Diselesaikan Dan Biasanya Itu Ada Pada Suami Istri Suami Istri Itu Kadang Ada Bom Yang Dia Simpan Tapi Didak Diketahui Dan Bom Itu Muncul Dari Mana Kadang Kadang Keluarga Sekarang Cuma Lima Tahun Kebawah Itu Kata Love You Masih Kencang Tapi Sepuluh Tahun Keatas Love Vue Selukan Kancang Love Vue Yang Kancang Ternah Sudara Lima Tahun Kebawah Mama Love Vue Papa Love Vue Masih Kancang Masih Tuh Tahun Keatas Yang Telepon Kita Ini Gereja Yang Sering Kita Layani Setiap Bulan Saya Kan Penginjil Jadi Semua Denominasi Gereja Kita Layani Oh Boleh Tapi Sampai Di rumah Saki Sudara Tau Aduh Kita Kage Itu Ibu Gembala Sota Kancing Begini Sudara Oh Tuhan Nah Karena Disa Begitu Yang Ngomong DP Sekretaris DP Sekretaris Bila Begini Pak Pendeta Kita Kan Seri Melayani Pada Begereja Tau Tau Ibu Gembala Ini Kuat Sensitive Bebas Simpeng Dia Kok Penyebuku Salah Dengan Pengerja Dengan Jemaat Dia Simpeng Simpeng Makanya Jadi Begini Oh Tuhan Kita Jadi Begini Tuhan Nah Kalau Gembala Nyenang Kuat Mental Iman Bakun Dapat Yang Jemaat Akhir Zaman Tapi Nyenang Disini Luar Biasa Tasi Ngomong Sedikit Tepela Besar Lama Lama Gembala Sopar Kinsun Dites Bibar Sopar Kinsun So Stress Karena Jemaat Sekarang Kan Sama Isis Isis Is Ibadah Sana Ibadah Sini Loncat Sini Tasi Gembala Pindah Di Kerja Lain Oh Sudara Kalau Jemaat Menil Begini Tuhan Datang Tidak Ada Yang Terangkat Ke Surga Kenapa Karena Bukan Jadi Domba Dombing Sudara Tapi Luar Biasa Jemaat Di Tempat Sudara Amin Ya Karena Sudara Akhir Zaman Ini Kita Sudah Dipersiapkan Memiliki Jemaat Yang Mental Iman Mental Iman Seperti Matius Pasal 16 Yang Alamau Tidak Bisa Mengampiri Yang Diberikan Kunci Kerajaan Surga Nah Kita Harus Dipersiapkan Memiliki Jemaat Jemaat Yang Kokoh Yang Tidak Sudah Tergoncangkan Nah Itu Dimulai Dari Mana Iman Yang Belum Menulai Proses Membentukan Makanya Saya Bilang Begini Sudah Seberapa Cepat Kita Menyelesaikan Masalah Tanda Rohani Kita Sudah Dewasa Kalau Kita Banyak Menyembunyikan Sesuatu Berarti Kenapa Ada Pertengkaran Kenapa Ada Jemaat Yang Mulai Keluar Masuk Keluar Karena Dia Tidak Bisa Menyelesaikan Persoalan Yang Ada Cepat Selesaikan Sudah Mau Lari Kemana Tetap Kita Dibentuk Oleh Tuhan Dalam Proses Iman Memang Geraja Lokal Tidak Menyelamatkan Iman Menyelamatkan Tapi Iman Kita Tidak Bentuk Dengan Dasar Yang Benar Memang Betul Iman Menyelamatkan Tapi Kalau Dasar Yang Kita Bentuk Iman Yang Kita Dapatkan Itu Salah Dasarnya Tidak Bisa Selamat Pengajaran Juga Menentukan Keselamatan Katakan Amin Sudara Pengajaran Yang Benar Membuat Iman Kita Benar Kalau Iman Kita Salah So Contohnya Kita Memiliki Iman Memiliki Patokan Iman Berdasarkan Dogma Aturan Gereja Kita So Ekstrim Di Dogma Gereja Padahal Salah Ini Juga Berbahaya Jadi Makanya Makanya Tadi Waktu Sebelum Mulai Saya Sudah Banyak Kali Mulai Di Semua Gereja Lokal Sudara Semua Denominasi Gereja Saya Sudah Banyak Layan Karena Penginjil Di GBI Di Pantai Kosta Di Semua Tapi Baru Saya Tahu Dengar Disini Baru Memulai So Ada Pengekuan Iman Luar Biasa Maksudnya Saya Sudah Banyak Melayani Tapi Nggak Pernah Kita Disini Melayani Ada Dua Pengakuan Iman Dulu Ini Penting Sudara Ya Pengakuan Iman Dasar Iman Apalagi Kita Punya Tata Dasar Pengakuan Iman Yang Kita Sering Baca Jadi Kalau Dasar Iman Kita Tidak Punya Dasar Yang Benar Itu Juga Salah Kita Melangkah Banyak Orang Menyangka Jalan Yang Lurus Anda Pikir Betul Masa Kita Harus Benar Dulu Contoh 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 Dulu Kan Preman Biar So Mabok Orang Tanya Begini Eh Ngori Kira Kira Percaya Masa Surga Sudara Biar Mabok Kita Biar Masa Surga Saya Mau Tanya Betul Tidak Kita Masa Surga Cuma Kita Iman Masa Surga Mabok Ngori Kira Kira Masa Surga Mabok Percaya Masa Surga Sama Bilang Iman Percaya Diri Tapi Nyenak Nyenak Terkoneksi Artinya Iman Tidak Berdasar Jadi Iman Kita Itu Harus Bagaimana Orang Mabok Ditanya Percaya Masa Surga Dia Bila Masa Surga Orang Mbak Hugal Tiap Hari Tanya Masa Surga Dia Percaya Masa Surga Orang Mbak Hugal Tiap Hari Tiap Hari Orang Yang Tidak Benar Belum Terkoneksi Dengan Surga Belum Belahir Barupun Kalau Tanya Percaya Masa Surga Dia Bila Percaya Kita Masa Surga Pertanyaannya Betul Tidak Tidak Mungkin Kenapa Tidak Punya Dasar Dasarnya Apa Dasar Iman Itu Adalah Pertobatan Dulu Iman Itu Artinya Pistis Pistis Itu Artinya Menyadari Akan Dosa Dulu Baru Kita Mengaku Dosa Mengaku Dosa Mengaku Dosa Dosa Di depan Tuhan Berbalik Kepada Tuhan Baru Namanya Iman Baru Dikatakan Benar Punya Dasar Pertobatan Itu Baru Betul Saya Biar Kita Mabuk Masa Surga Itu Iman Pede Berarti Saya Kategorikan Ada Yang Pertama Iman Pede Yang Kedua Ada Iman Namanya Punya Dasar Dasar Pertobatan Dasar Pertobatan Dengan Dasar Bahwa Alkitab Katakan Ada dosa Yang Sudah Menguasai Manusia Dan Alkitab Bilang Ada Tiga dosa Yang Sudah Menguasai Manusia Dosa Yang Pertama Dosa Adam Dan Hawa Alkitab Bilang Masmur 50 Ayat Yang Ketujuh Coba Lihat Dulu Ayat 51 51 Oke Ayat 7 Sesungguhnya Dalam Kesalahan Aku Diperanakan Dalam Dosa Aku Dikandung Ibuku Ini Namanya Dosa Dosa Asal Adan Dan Hawa Sejak Dari Kandungan Kita Sudah Dikandung Dosa Itu Dosa Yang Pertama Dosa Kedua Keluran Pasal 20 Ayat 1 Sampai 5 Keluran Pasal 20 Ayat 1 Sampai 5 Lalu Allah Mengucapkan Sekelah Firman Ini Akulah Tuhan Allah Yang Membangkul Keluar Dari Tanah Mesir Dari Tanah Perbudakan Jangan Ada Padamu Ilah Lain Dari Adapanku Jangan Membuat Bagimu Patungnya Menyerupai Apapun Yang Ada Di Langit Di Atas Atau Yang Ada Di Bumi Di Bawah Atau Yang Ada Dalam Air Di Bawah Bumi Terus Jangan Sujud Menyembah Kepadanya Atau Beribadah Kepadanya Sebab Sama Sama Allah Adalah Allah Yang Cemburu Yang Membalaskan Kesalahan Bapak Kepada Anak Anak Kepada Keturunan Yang Ketiga Dan Keturunan Kepada Dari Orang Membenci Aku Sampai Sepuluh Keturunan Itu Yakubus Satu Ayat Empat Tiga Dua Satu Yakubus Tiga Dua Satu Tetapi Tiap Tiap Orang Dicobai Oleh Keinginannya Sendiri Karena Ia Disyedet Dan Dipikat Oleh Empat Lima Tiga Dua Satu Lima Dan Apabila Keinginan Ia Itu Dia Buahi Melainkan Dosa Apabila Dosa Sudah Matang Akibat Ini Namanya Dosa Apakah Sudara Dosa Pribadi Dosa Asal Dosa Keturunan Dosa Pribadi Kesadaran Akan Tiga Dosa Ini Membuat Kita Datang Kepada Tuhan Satu Yang Satu Berkata Alas Setia Dan Adil Jika Engkau Mengaku Dosa Mengaku Dosa Itu Tiga Dosa Ini Dia Akan Mengampuni Efesos Satu Ayat Tujuh Dosa Muli Yang Ditebus Roma 5 Ayat 9 Berkata Engkau Dibenarkan Saat Itu Baru 2 Timotius 2.19 Baru Kita Masuk Batisan Pementerian Batisan Tanda Kedipan Yang Baru Baru Kita Dalam Tuntunan Rokudus Tiga Tanda Baru Iman Kita Dikatakan Benar Ada Amin Iman Berdasar Nah Iman Berdasar Harus Kita Tingkatkan Kepada Iman Yang Aktif Aktif Itu Apa Iman Tanpa Perbuatan Iman Yang Aktif Itu Aktifkan Apa Yang Ada Pada Kita Aktifkan Semangat Hidup Kita Untuk Hidup Dengan Yesus Itu Mengaktifkan Iman Jadi Iman Pertama Iman Pede Iman Tidak Punya Dasar Iman Kedua Iman Yang Punya Dasar Dasar Pertobatan Iman Ketiga Iman Yang Aktif Diaktifkan Iman Kita Oke Dan Yang Keempat Adalah Iman Yang Menyentuh Surga Iman Yang Menyentuh Surga Ini Adalah Iman Yang Saya Iman Yang Kok Karena Imannya Betul Menyentuh Surga Apa Maksudnya Menyentuh Surga Anda Masih Ingat Cerita Tentang Perempuan Penderaan 12 tahun Anda Masih Ingat Cerita Tentang Perwila Kepernaum Sudah Lihat Perwila Kepernaum Berkata Satu Kata Aku Dengar Itu Iman Yang Luar Biasa Sudah Saya Sering Melayani Sudah Di KKR-KKR Pernah Satu Di Languan Kita Mau Sering Sedikit Apa Tufirman Tadi Tidak Mengerti Udara Yesus Sudara Bayangkan Satu Jalan Setengah Hot Tidak Mengerti Tufirman Tadi Kita Sersediki Kecut Sudah Dengar Sudara Untuk Orang Sudah Begini Kudia Oh Gila Kudia Tuh Ibu Sering Kita Sudara Tapi Ada Ibu Satu Bila Begini Pendeta Kita Mau Sering Tadi Pendeta Bilang Yang Telah Datang Kita Sudah Dengar Sombong Angku Blablabla Itu Kita Sudah Dengar Pendeta Semua Kita Boleh Terima Tapi Ada Yang Kita Belum Bisa Terima Pendeta Apa Gensis Dan Sombong Maksudnya Bagaimana Bu Bila Minta maaf Pendeta Kalau Tula Yang Kita Bisa Terima Mertu Gensis Sombong Kita Belum Bisa Kasih Tinggal Karena Pendeta Kita Di kampung Ini Torang Pek Kita Teruskan Kesombongan Ibu Supaya Ibu Mati Masa Terima Terima Bayangkan Sudah Dia Tidak Mungkin Melepas Kesombongan Karena Orang Kenal Orang Kenal Kalau Ibu Satu Ngomong Dia Nyenang Mengerti Firman Tuhan Setiap Firman Disampaikan Berapa Ratus Kata Yang Keluar Setiap Pendeta Menyampaikan Ratusan Kata Yang Keluar Perwila Ini Satu Kata Aku Dengar Hab Aku Di rumah Sembuh Iman Ini Menyentuh Surga Tuhan Kaget Bila Tidak Pernah Aku Dengar Di Kota Ini Ada Orang Punya Iman Seperti Ini Itu Iman Yang Luar Biasa Sadat Mesak Abednego Berkata Kalaupun Tuhan Yang Kami Sembah Tidak Menolong Kami Kami Tidak Kami Kami Kompromi Iman Yang Teguh Dan Koko Itu Bukan Dengan Sesuatu Yang Menantang Saudara Seperti Perwira Ini Itu Yang Luar Biasa Saudara Amin Dan Saya Menyampaikan Ini Bukan Tidak Mengalami Saya Beratus Kali Mengalami Apalagi Waktu Kami Pelayanan Penginjilan Itu Memerlukan Iman Yang Radikal Tidak Tidak Turun Ke Jalan Jalan Itu Saudara Kalau Tidak Punya Keberanian Ilaki Tidak Semua Itu Penginjil Jalanan Itu Preman Semua Mantan Nafis Kondi Ubah Oleh Tuhan Jadi Seputuskan Semua Tidak Ketika Dalam Tuhan Tuhan Kasih Rok Keberanian Saya Kasih Contoh Saudara Tidak Pernah Di Lima Provinsi Lima Provinsi Kalau Di Sulasi Utara Kalau Bila Tim Raja Bali Dengus Kenal Karena Kami Punya Izin Dari Polda Setiap Melayani Oh Dengus Kenal Tapi Kalau Di Luar Daerah Di Lima Provinsi Sulasi Selatan Sulasi Barat Satu Kali Sampai Di Sulasi Barat Kita Dengus Kasih Teman Teman Nomor Telepon Teman Teman Pendeta Kita Tanya Dengus Ada Kenal Pendeta Orang ada Disini Di Pasar Disini Boleh Buku Dapah Malam Buku Dapah Ada Lima Pendeta Buku Dapah Orang Sana Sudara Kita Bila Begini Oh Disini Tampah Oh Sudah Beres Pagi Pagi Jam Tujuh Sudara Tahu Di Pasar Di Pasar Besar 75% Dorang Bia Pong Semua 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 Nah Ada Hidup Bagaimana Ini Sudara Tuh 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 Di Pasar Baju Raja Wali Yang Kous Sudah Tahu Kita Bagaimana Begini Ada Tuh Layang Kecut hati Layang Tawar hati Tuh 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 Melayani Seber Tahun Tahun Jadi Tuh 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 Sudara Tuh Tuhan Bagaimana Ini Akhirnya Kita Pake Hikmat Sudara Kita Tanya Pertu Orang Pasar Pak Disini Yang Berkuasa Sapa Oh Disini Pol PP Yang Berkuasa Oh Pol PP Jadi Oh Siap Di dalam Sana Kita Cari Sudah Pas Masuk Begini Kok Menjur Pol PP Selamat Pagi Pak Oh Dari Mana Pak Kami Dari Sosyutara Mau Apa Ini Begini Pak Tuh Orang Ini Sosyutara Itu Mau Menyampaikan Tentang Tentang Bahaya Daripada Covid Pak Dan Kedua Tentang Kita Belum Bicara Begitu Ini Yang Di Youtube Yang Penginjil Jalanan Oh Kita Kenal Oh Sudah Nanti Kita Yang Bawa Wah Sudah Tuhan Pakai Dia Kau Dia Umumkan Di Pasar Disini Ada Penginjil Dari Sosyutara Akan Datang Berkati Kita Dia Kasih Tanpa Kau Pasang Tengusi Kau Sikap Disitu Memang Luar Biasa Tuhan Yang Dimulihakan Disini Sudah Jadi Kau Bergerak Dulu Tapi Bukan Baru Satu Kali Sudah Tahu Tuh Orang So Di Pasar Pong Itu Mandor Semuk Pukul Tepit Taman Pak Penita Kamari Sudah Di Pasar Kita Masih Di Otos Sudah Don Tepon Pegita Semua Bakalai Disini Semua Bakalai Viral Ini Viral Jadi Kita Terus Loncat Dari Aduh Kita Dari Yesus Eh Kita Bila Begini Kalau Di Bakalai Habis Permalukan Habis Dia Semua Pukul Akhirnya Kita Sok Pak Itu Seperti Orang Gila Di Atas Mobil Saya Melayani Dengan Tim Saya Kalau Kita Khotba Di Jalan Atau Khotba Di Tempat Tertutup Kalau Ada Agama Lain Disitu Pasti Dia Mereka Lari Dia Mereka Mereka Dengar Film Tuhan Karena Agama Lain Tapi Kalau Di Auto Dia Lari Kecuali Malumpah Kita Hotba Di Auto Semua Di Situ Sudara Tau Memang Kita Hotba Ini Tuhan Latim Disitu Itu Karena Punya Mental Dari Awal Kami Dari Preman Tapi Bukan Berarti Kita Tidak Dibentuk Iman Kita Sudah Melalui Proses Membentukan Sombok Melur Sudara Tau Saya Pernah Celaka Sudara Tau Saya Pernah Celaka Singkat Cerita Waktu Celaka Dokter Pisa Ronson Saya Punya Tulang Ada Tujuh Yang Patah Tulang Belakang Dua Patah Tangan Kanan Patah Jadi Ada Tujuh Saya Keretakan Tubuh Terjadi Waktu Itu Saya Celakan Di Daerah Tambelak Mobil Sudah Pakai Dasi Pecah Di Ban Belakang Ban Muka Kita Hantar Beton Gapura Patah Tiga Beton Gapura Sudah Tahu Beton Gapura Patah Tiga Itu Memang Itu Pemuka Kita Patah Belakang Itu Karena Kita Pakai Seat Bel Seat Yang Ramas Kita Patah Tulang Belakang Dua Ini Hari Kamis Malam Saya Celaka Diba Rumah Sakit Advent Sudara Hari Kamis Celaka Jam 10 Pagi Hari Jumat Di Ronsen Waktu Di Ronsen Dokter Bila Begini Pak Mana Keluarga Panggil Bapak Ini Dia Harus Berdiam Selama Dua Minggu Menunggu Operasi Karena Yang Patah Tujuh Yang Patah Tujuh Waktu Saya Mengalami Kecelakaan Tidak Pusing Sudara Tidak Error Mulut Saya Masih Bilang Begini Tuh Kudas Tuhan Keluar Biasa Dokter B bilang Kita Setuju Patah Ini Intimidasi Begini Abis Setuju Patah Kita Penginjil Tuhan Mungkin Biar Kita Dua Minggu Di Sini Masuk Setelah Masuk Di Sal Itu Ada Bapak Yang Masuk Dia Dari Tembagapura Penyakit Jantung Dia Lihat Saya Masuk Disitu Betul Memang Sakitnya Luar Biasa Sudara Tau Kertakan Yang terjadi Tujuh Tujuh Yang Patah Sudara Hari Kamis Malam Celaka Sore Jumat Di Ronsen Hari Sabtu Malam Dan Tujuh Malam Tuhan Nyatakan Kuasa Dan Kemulian Teman Saya Di Modo Ini Namanya Stefan Kumani Saya Panggil Dia Untuk Dia Kan Punya Karunia Tapi Karunia Itu Orang Patah Dalam Hati Kita Kita Panggil Pada Dia Berpikir Kita Berpikir Tuhan Pasti Ada Cara Membuat Tulang Saya Bisa Tersambung Dia Masuk Di Ruangan Rumah Sakit Sudara Tahu Kita Yang Berdoa Sebelum Dia pegang Tepetan Kita Berdoa Waktu Kita Berdoa Tiba 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 Saya Diingatkan Rok Kudus Tentang Buku Yang Pernah Saya Baca Mungkin Pak Pagam Pernah Baca Buku Itu Ditulis Oleh Robert Siliardon Buku Itu Menulis Begini Dia Diangkat Tuhan Ke Surga Ini Kalau Tuhan Perlihatkan Dia Di Surga Semua Organ Tubuh Di Surga Tuhan Perlihatkan Di Di Situ Ada Jantung Ada Mata Semua Ada Tulang Tuhan Apa Maksudnya Ini Organ Tubuh Organ Tubuh Ini Aku Siapkan Kepada Anakku Yang Ada Di Bumi Yang Punya Iman Makanya Kalau Orang Punya Iman Jantung Bisa Sembuh Karena Jantung Baru Di Surga Jadi Waktu Saya Teringat Itu Keyakinan Saya Naik 1000% Iman Saya Melojak 1000% Dia Belum Pegang Tep Tubuh Kita Sembuh Singkat Cerita Sudah Tahu Berapa Lama Dia Pegang Kita Tubuh Cuma Tujuh Menit Dia Pegang Kita Tubuh Tangan Dikasih Tere Tangan Kiri Kanan Kaki Baru Kita Pelakang Dia Putar Dua Kali Tujuh Menit Sudah Tahu Tujuh Menit Kita Petulang Yang Tersambung Kembali Langsung Kita Badiri Sudah Tahu Kita Badiri Langsung Ke WC Pas Di WC Termasuk Dota Bila Mana Tuh Orang Disini Ada PwC Bagaimana Caranya PwC Kita Kalah Sobat Diri Dokter Gaget Sudah Tahu Dokter Bila Sobat Diri Ini Semuanya Siapa Kondok Bila Oh Dia Pendeta Kondok Bila Oh Pantas Oh Jadi Kondok Pendeta Yang Baya Dan Dia Bila Pantas Kata Kita Sobat Diri Karena Pendeta Apa Yang terjadi Sudah Itu Bapak Di Sebelah Yang Penyakit Jantung Dari Tembaga Pura Dia Cabu Semuanya Kita Sembuh Dia Cabu Dia Lihat Kita Sembuh Dia Sudah Tahu Jadi Satu Satu Itu Kami Sembuh Tuhan Pulihkan Karena Kita Punya Tuhan Dasyat Dan Luar Biasa Hari Sabtu Sembuh Hari Minggu Urus Administrasi Senin Saya Keluar Rumah Sakit Hari Minggu Berikut Saya Sudah Ada Di Pacific TV Karena Saya Waktu Minggu Jam 5 Sore Dengan Program Suara Kuasa Orang Telepon Di Pacific TV Dua Bila Tanya Begini Sudah Tahu Lagi Live Boleh Tanya Ini Live Atau Rekaman Ini Live Tapi Tuhan Lupa Tuhan Kita Yang Patah Patah Dia Bisa Sambung Karena Bagi Dia Tidak Perkara Yang Sudah Saya Sudah Alami Sudah Tahu Saya Pernah Tuhan Dijendikan Tujuh Panyaki Positif Masuk Dan Sudah Tahu Itu Kurang Kita PKK Yang Tua Dia Bilang Begini Biar Ada Pendeta Tanya Pusing Dua orang Bapak Di rumah Saki Kita Yang Mau Sudah So Satu Bulan Kita Panas Kita Yang Mau Kedokter Sudah Kita PKK Kan Malah Kita Karena Sudah Tahu Seber Tomat Belum Pendeta Waktu Penginjil Sudah Tetapi Kaka Yang Tua Dia Sudah 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 Tahu Masuk Hari Pertama Dipiksa Hari kedua kita memang betul pusing Tidak sadar diri Karena so drop itu banyak keemian Memang betul-betul banyak iso Kita sadar kemari So infus Itu hari kedua Masih sempoyongan Kita sopi mengandang kaca di WC Kita bilang begini Keluar kau dari rumah sakit Engkau sembuh Engkau anak Tuhan Keluar dan engkau menginjil Keluar dari rumah sakit Kita tunjuk kita pilih diri di kaca Kita kasih kuat kita pilih iman Bangkit bangkit Engkau harus keluar dari rumah sakit Engkau sembuh Hari ini penyakit muslim Kita bilang bagi kita pilih diri Sudah tau Di api pagi di api sore Di rumah sakit kan ada Pengumuman-pengumuman kan Persiapan-persiapan untuk siap makan Kan gak dengar semua tau Kok kita tak pikir Dimana ada peruangan Masih ada sakit kok kita bicara Sudah tau Yang tu bicara tadi dimana Disitu Eh Kok kita bilang Boleh kita mau pergawa disitu Cari Eh gilas kok ada sakit Gak ada apa-apa Jadi sudara tau Kita pingin untuk mati Kok kita bilang Sudara-sudara sekalian Orang yang sakit disini Sebelum saya berdoa Mari kita dengarkan filman Tuhan Kita semua khotbah disitu Sudah tau Kita khotbah Kita sampaikan filman Tuhan Kok kita berdoa Habis kita berdoa Kok kita pusing Orang tanya begini Siapa tuh pendeta yang berfotbah tadi Saya langsung pusing Kan itu ada tenaga kan keluar Itu hari kedua Hari ketiga Apa yang terjadi Hari ketiga sudah tau Periksa dokter Dokter bingung So normal semua So ilang semua tuh penyakit Karena dari dalam hidup kita Kita punya kuasa yang Tuhan berikan Kita punya iman yang Tuhan berikan Itu harus kita aktifkan Satu minggu sudah tau Penyakit positif cuma satu minggu Kita cuma istirahat itu cuma Karena musik masuk vitamin Kita keluar rumah sakit Pengalaman yang saya alami ini Itu karena ada proses yang sudah kita alami Jadi iman yang menyentuh suga itu adalah membuat Tuhan terheran-heran Di hidup kita punya sesuatu itu Tapi akan asal jadi Ada proses pembentukan yang perlu kita lalui Makanya jemaah Tuhan yang diberkati Tuhan kalau anda masih diizinkan Tuhan dibentuk Diproses Jangan bilang Tuhan kita sebenarnya mampu Tuhan kenapa begini kenapa begitu Katakan saja Tuhan jadilah sesuai kendakmu Yang aku percaya aku punya Tuhan Dasyat dan ajaib Tidak Saudara Ini saya mau sampaikan Tentang iman Dasar yang kita bangun Caranya bagaimana Tuhan perintahkan Nuh Bangunlah batrah di atas gunung Karena menyakiti hati Tuhan Kejadian 6 ayat 5 dan 6 Matius 24 ayat 37 berkata Menjelang saatnya Tuhan Yesus akan datang kali yang kedua Maka keadaan dunia akan sama seperti zaman Nuh Pada zaman Nuh Alkitab katakan semua orang menyeleweng Mengikuti alus kekuatan dunia Satu Yohanas 5 ayat 4 berkata Inilah yang mengalahkan dunia iman Yaitu mereka yang punya sifat-sifat ilaki Jadi kesimpulan dari khutbah ini adalah Iman yang radikal Iman yang tidak pernah goya Iman yang teguh adalah Iman Nuh yang harus punya Dasar yang kuat Yaitu punya sifat ilaki dari surga Lihat sama-sama Sifat ilaki dari surga itu Yang dimiliki oleh Nuh Ketika Tuhan perintahkan dia bangun batrah di atas gunung Alkitab bilang apa? Lalu Nuh melakukan semuanya itu Persis seperti yang Tuhan perintahkan Artinya begini Di akhir zaman Yang kita hadapi Adalah sama seperti pada sama Nuh Di sama Nuh Tuhan bilang aku akan memusnahkan bumi Dan manusia Di akhir zaman Tuhan tidak akan memusnahkan lagi bumi ini dengan air bak Tapi keadaan dunia akan sama seperti air bak Tapi Tuhan bilang Bangunlah batrah rohanimu Supaya engkau lolos Engkau terleputkan Terhindarkan daripada keadaan dunia di akhir zaman yang penuh misteri Caranya bangun batrah Tuhan perintahkan Nuh bangun batrah Yang dia lakukan itu betul-betul yang benar Seperti yang Tuhan mau Artinya Bangun batrah rohanimu Imanmu Dengan benar Berkenan Dan sempurna di depan Tuhan Ada begitu banyak kekristenan Pelayanan Pengembalaan Penginjilan Jabatan Kelihatan benar Tapi tidak berkenan kepada Tuhan Kelihatan sepertinya benar Tapi Belum tentu berkenan kepada Tuhan Apalagi sekarang Pejabat-pejabat sekarang Akal-akalan Sudara Bertobat akal-akalan Menjabat akal-akalan Kita boleh berakal-akalan Kita boleh bersandiwara Sesama manusia Tapi jangan berakal-akalan di dalam Tuhan Harus benar Di atas benar Dan itu pasti berkenan Yang Nuh lakukan benar Benar Berkenan Dan sempurna Di depan Tuhan Karena dia punya sifat ilaki Dia tahu bahwa Yang Tuhan perintahkan Itu berarti benar Jadi akhir zaman Sudara Kalau Tuhan perintahkan Lakukan Karena kadang-kadang Kalau Tuhan perintahkan Kadang-kadang Tidak masuk akal Nuh itu Dia tidak bilang begini Sama Tuhan Tuhan Mana bisa Membangun perahu Di atas gunung Tidak mungkin Banjar sampai di sana Nuh tidak bertanya begitu Tuhan Tuhan Tuhan